Hai semua teman-teman kembali lagi bersama aku Yusnita di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat pola dress tapi sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman karena aku udah hampir sebulan ya aku nggak buat video aku minta maaf kepada kalian khususnya kepada subscriber aku baru aku hari ini aku bisa buat video lagi ya teman-teman nah di video ini aku membuat tutorial cara membuat pola dress tapi sebelum aku memulainya like video subscribe di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman beri komen kalian di bawah Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman Nah kalau kita mau membuat pola dress seperti model dress yang ada di layar jadi untuk membuat pola dress seperti model dress yang ada di layar itu kita harus siapkan dulu pola dasar dressnya teman-teman Nah disini aku udah siapkan pola dasar dressnya ini pola dasar dress bagian muka dan ini pola dasar dress bagian belakang disini aku nggak jelasin lagi cara membuat pola dasar dress karena aku udah pernah buat tutorialnya ya teman-teman cara membuat pola dasar dress bagi kalian yang belum tahu cara membuat pola dasar dress nanti kalian bisa cek tutorialnya di video-video aku yang lalu ya nanti kalian bisa cek videonya eh judulnya cara membuat pola dasar dress atau pola dasar gaun menurut aku sama aja ya pola pola dasar dress atau gaun Nah sekarang biar aku mulai ya teman-teman membuat pola dress seperti model dress yang ada di layar nah ini pola dasar dress bagian muka nanti caranya sama aja ya Oh pola dressnya itu kita pecah dia teman-teman sebenarnya cara membuatnya sangat gampang ya kita cukup memecahkannya atau pola ini ditata gitu ya Nah kalian bisa lihat caranya ini pola dasar dress bagian depannya dulu ya aku mulai biar aku mulai dari tengah ya teman-teman karena ini aku akan buat eh satu bagian pola Hai dress depan ini kan masih sebelah gitu masih setengah ya teman-teman jadi ini biar aku buat penuh ya Hai biar aku ciplak dulu hai 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 sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau di tempat aku ini agak ribut karena rumah aku di pinggir jalan jadi banyak orang yang lalu-lalangnya lewat-lewat gitu ya teman-teman nah ini aku ciplak dulu ya pola dasar dress bagian depannya nah ini udah selesai lah pola dasar dressnya aku ciplak udah menjadi satu bagian pola dasar dress bagian depan ya karena ini tadi kan masih sepau ya setengah ya teman-teman nah kemudian kalau Oh kerung lehernya ini mau di agak dibesarkan gitu tinggal tergantung selera masing-masing ya ini bisa aku turunkan 2 cm biar aku turunkan dulu kerung lehernya ya ini tergantung selera masing-masing ya teman-teman kerung lehernya kalau kalian mau kerung lehernya itu enggak bulat mau segi empat gitu maksudnya tergantung selera jadi disini aku buat kerung lehernya eh bulat aja ya sekarang biar aku lebarin dulu sedikit ya sekitar 2 cm aku turunkan ya teman-teman kerung lehernya aku buat warna biru ya biar nampak kerung leher yang udah diturunkan atau dibesarkan karena ini kan kerung leher masih kerung leher pola dasar ya Jadi kalau ini diikuti Oh agak kecil ya teman-teman jadi disini kerung lehernya aku pengen dia agak besar gitu ya itu sebabnya aku turunkan 2 cm nah ini udah aku turunkan kerung lehernya nanti tinggal memotong aja ya Nah kemudian di bagian bawahnya ini kita perlebar ya kita keluarkan disini di bagian bawah pola dasar gres ini kita keluarkan dari sini 3 cm aku minta maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara anjing karena disini banyak tetangga yang memelihara anjing ya teman-teman jadi ribut aku mohon maaf Hai nah dari ujung bawah dari sini dikeluarkan disini aku tuarkan disini sekitar 5 cm ya untuk penambahan atau pengembangan di bawah bagian dari sini tergantung selera masing-masing kalau kalian mau buat lebih dari 5 cm juga boleh mau kurang dari sini 5 cm juga boleh ini aku keluarkan 5 cm teman-teman ini aku keluarkan 5 cm kasih titik ya ini tarik garis kemudian tariklah garis dari ujung lingkar ketiak ini ke titik yang keluar 5 cm ini tadi ya langsung aja teman-teman tarik garis lurus nah seperti ini kemudian bagian sisi yang sebelahnya ini kita buat caranya sama juga ya sama seperti membuat yang ini tadi kita keluarkan 5 cm dari ujung pola dress ini ya bagian bawah langsung aja tarik garis lurus seperti ini ya Nah ini nanti natnya nggak berlaku lagi ya teman-teman ini tidak usah pakai nat karena ini akan kita pecah atau kita tata ya tidak dipakai lagi natnya ini ya nah ini udah selesai ya teman-teman bagian depannya aku buat penambahan atau menambah lebarnya gitu ini tinggal memecahkan atau ditata nanti sekarang biar aku potong dulu ya pola dress bagian depannya ini kemudian ini biar aku potong bagian kerung leho lehernya ya biar aku potong dulu bagian bahu ini kemudian ke kerung lehernya ini ini ya kerung lehernya di garis yang biru ini ya teman-teman karena ini kan udah aku tambah lebar kerung lehernya ini tadi aku buat 2 cm dari bahu kemudian dari tengah muka ini aku turunkan 2 cm ya untuk memperlebar kerung lehernya Nah sekarang ini biar aku potong inilah kerung leher jadinya nanti ya kerung lehernya jadinya ini Nah sekarang biar aku bagian kerung lengannya aku potong lagi nah biar aku potong ini ya bagian sisinya yang ini nah begini hasilnya teman-teman ini akan kita tata dia akan kita pecah tapi kita akan buat lagi seperti ini pola bagian belakangnya caranya sama aja membuatnya teman-teman sama seperti membuat pola bagian depan ini kita tambah 5 cm dari ujung bawah bagian resnya kemudian kita tarik garis lurus dari ini ujung lingkar ketia ini ya kita tarik garis lurus aja dan bagian lehernya juga kita turunkan 2 cm supaya kita tambah besarnya gitu ya Nah ini pola bagian belakang biar aku ciplak dulu menjadi satu bagian pola dress bagian belakang karena ini kan masih setengah ya teman-teman Nah dari tengah belakangnya ini ya biar aku ciplak dulu ya nah ini udah selesai aku ciplak pola dasar dress bagian belakangnya ini udah menjadi satu bagian tadi ini masih setengah ya sekarang ini biar aku buat seperti cara membuat pola dress bagian depannya tadi aku lebarkan dulu ini aku tambah dulu lebar kerung leher bagian belakang aku buat caranya sama aja ya teman-teman seperti membuat atau membesarkan pola kerung leher bagian depan tadi aku turunkan 2 cm nah aku buat ini ya tinta merah biar nampak dari ujung kerung leher ini turunkan 2 cm nih dari tengah belakang turunkan 2 cm dari ujung kerung leher yang saat sebelahnya ini lagi turunkan 2 cm ya dari ujung kerung leher yang sebelahnya ini turunkan 2 cm kemudian dibentuk pakai roll kerung leher ini supaya membentuk kerung leher bagian belakang nah ini kerung leher bagian belakang udah selesai sekarang tinggal biar aku keluarkan dari bawah ujung pola dress ini keluarkan 5 cm ke samping ya nah kalau udah seperti ini biar aku potong ya teman-teman ini bagian belakangnya ya nanti nutnya ini juga nggak berlaku ya teman-teman nggak dibuat lagi nutnya karena ini akan kita pecah atau kita tata ya pola ini biar aku potong dulu pola dress bagian belakang ini ya nah ini udah selesai ini bagian belakangnya biar aku tulis belakang nah sekarang biar aku tata atau aku pecahkan pola bagian depannya dulu ini biar aku tulis muka ya Nah cara memecahkannya ini ukur ya dari ujung tengah muka ini ke samping atau ke samping ini ini juga boleh ke samping mana yang mau kalian ukur tergantung kalian nah ini tengah mukanya aku ukur ke sini ke samping ini sampai ke ujung ini ya teman-teman ke ujung pola dressnya ini diukur ada berapa ya Nah disini ukurannya ada 28 kemudian ini aku bagi empat ya teman-teman biar aku bagi empat jadi 7-7 cm ya kalau 28 dibagi empat 7-7 cm ini kasih titik ya 7 ini ke-14 kasih titik kemudian ke-21 kasih titik ini nah kemudian ditariklah garis lurus ke atas gitu ya sesuai dengan ukurannya 7-7 cm dari batas apa ini lingkar ketiak ini seperti ini lurusan lingkar ketiak ini aja kita ukur ya ini 7 kemudian 14 kemudian 21 ini nah kemudian kita tarik garis lurus sampai ke ini batas ujung lingkar ketiak ini ya atau ujung lingkar keruangan ini aku buat warna biru ini ya teman-teman garisnya ini kemudian ini kemudian kita buat lagi sebelahnya pas seperti ini kita bagi empat lagi 7-14 21 nah kemudian kita ukur lagi dari sini supaya pembagiannya rata 7 cm ya dari ini dari batas lingkar ujung ketiak ini ya 7-14-21 ini ini kemudian kita tarik garis lagi seperti menarik garis yang sebelah ini tadi ya nah kalau udah selesai kita tarik garisnya seperti ini kemudian ini kita potong kita pecah gitu ya bisa juga dibilang ditata ya biar aku potong ya teman-teman sebatas garisnya ini karena garisnya ini kan tadi kita buat kita lihat sama tingginya seperti ini ujung lingkar kerung dengan ini ya ujung lingkar kerung ketiak ini biar aku potong kalian lihat ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman nah ini biar aku potong yang terakhir ini nah ini udah aku potong ya teman-teman udah aku tata atau udah aku pecah kita pola adres bagian depannya ini nah ini ini nanti tinggal menempelkannya ke kertas biar nanti aku tempelkan ke kertas warna lain supaya nampak bagian bawahnya ini nanti kita tambah lah kita perlebar gitu dengan jarak 33 cm jaraknya itu nanti tergantung selera juga kalau kalian mau buat lebih dari 3 cm jaraknya juga boleh tergantung selera masing-masing ya teman-teman sekarang biar aku pecahkan pola bagian belakangnya ya teman-teman caranya kita buat pas sama seperti ini ya seperti pola bagian muka ini kita pecahkan seperti ini ya ini ya caranya sama ya teman-teman nah kalau udah selesai kita potong ini udah dipecah ya ini ini bagian belakang ini bagian depan ini karena dibagi 4 jadi satu pola ini jadi potongannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kita buat aja nomornya ya teman-teman kita buat dari keraannya dari tengah muka ini bagian muka dulu ini 1 2 3 4 ini 1 2 3 4 dan ini bagian belakangnya biar aku buat perkeraannya 1 2 3 4 ini juga dikira dari tengah belakangnya ya 1 2 3 4 nah sekarang biar aku tempelkan ini ke kertas lain ya teman-teman biar hasilnya kita nampak seperti model dress yang ada di layar ini aku buat kertasnya warna pink ya kemudian biar aku buat garis tengah muka gitu ya ini nah ini biar aku buat bagian depannya dulu caranya kalian lihat ya teman-teman kemudian kemudian ini ambil pola bagian depan kita tempelkan lah yang bagian tengah muka ini atau garis tengah muka ini ke garis yang udah kita buat ini tadi garis tengah muka yang ada di kertas pink ini ya biar aku tempel dulu nah ini tengah mukanya udah aku paskan di garis ini tadi ya yang garis untuk tengah muka ini kemudian dari garis tengah muka ini kita keluarkan ke samping kiri atau mau kita duluan ke samping kanan juga boleh kita keluarkan 3 cm ya ini kita buat dulu titik ini untuk batas panjang bajunya ini ini titiknya kita buat titik di tengah mukanya ini ya pas di titik ini panjang bajunya ini biar aku keluarkan dulu ke sebelah sini ya teman-teman ke sebelah depan aku ini gini nanti selesai dari sini aku ke sebelah atas sana ya ini aku keluarkan dia 3 cm gitu ya ini keluarnya ini tergantung selera masing-masing ya atau pengembangannya ini tergantung selera masing-masing sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara anjing karena tetangga kami banyak yang melihara anjing ya aku minta maaf nah ini aku keluarkan 3 cm ini beri titik ya ini kemudian tempelkanlah potongan yang pertama ini ke titik yang keluar 3 cm ini ya kita tempelkan potongan yang pertama ke titik yang keluar 3 cm yang baru kita buat ini kemudian kemudian dari ujung potongan yang pertama ini kita ukur lagi 3 cm kasih titik kemudian kita tempelkanlah potongan yang kedua ini ke titik yang keluar 3 cm yang baru kita buat ini ya tempelkan kemudian dari ujung potongan yang kedua ini keluarkan 3 cm lagi kasih titik ini dia kemudian kemudian tempelkanlah potongan yang ketiga ini ke titik yang keluar 3 cm baru kita buat ini ya nah kemudian keluarkan lagi 3 cm dari ujung potongan yang ketiga ini ini sama seperti yang tadi ya begitu caranya seterusnya teman-teman dengan yang ini yang sebelahnya ini juga keluarkan 3 cm kasih titik kemudian tempelkanlah potongan yang keempat ini di titik yang keluar 3 cm ini tadi yang baru kita buat keluar ini ya nah kemudian ini kita rapi-rapikan ya nah seperti ini caranya ya teman-teman gampang kan kemudian ini kita rapi-rapikan ya karena bagian bawahnya aja yang kita lemi tadi ya sekarang biar kita rapi-rapikan bagian atasnya sekarang biar tarik garis ya teman-teman seperti ini kita tarik garis aja mengikuti ini ya pola ini biar kita potong ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman yang ni 개방i Nah sekarang kalau udah selesai dibentuk Atau udah selesai kita garis Mengikuti polanya ini Sekarang ini tinggal kita potong Beginilah cara membuat Dress seperti model dress yang ada di layar Beginilah cara Menatanya atau memecahkannya Sekarang biar aku potong ya Ini bagian Depan ya teman-teman Nah ini bagian depan udah selesai Sekarang aku mau buat bagian belakangnya Biar aku kesampingkan dulu bagian depan ini Nah ini pola bagian belakangnya udah selesai ya teman-teman Dan ini pola bagian depannya Nah sampai disini dulu video aku ini Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa Like video Subscribe Di subscribe ya teman-teman Bagi kalian yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis ya teman-teman Beri komen kalian di bawah Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya See you on my next video See you on my next video